Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Inggris Kary 3 Pada kesempatan ini kita akan membahas 2 tutorial setelah kesempatan berikut ini Pertanakan nama Pak Ahmad Rizky, pada kesempatan ini kita akan mempelajari Gimana cara membuat foto manipulasi bersama Lisa Blackpink Seperti biasa banyak ya request tutorial dari kalian, dari subscriber dan teman-teman Bagaimana ya katanya bikin foto bersama Lisa Blackpink itu Diminta tutorialnya juga ya Nah kira-kira seperti apakah contohnya Dan seperti ini bro hasilnya Nah bagaimana, bagus kan bro Dan seperti biasa sebelum lagi tutorial Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu channel ini biar berkembang untuk ke depannya Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video baru kami So, lanjut ke tutorial Oke teman-teman, kali ini kita sudah berada di dalam tutorial Adobe Photoshop Dan ini adalah foto yang sudah kita edit bro Nah seperti inilah kita editing bareng dengan Lisa Blackpink Siapa sih yang tidak kenal Lisa Blackpink Nah inilah orangnya bro Dan kita sebelum ke tutorial harus menyiapkan bahan-bahan ya bro Dan ini adalah bahan mentah aku ya bro Nah dan ini adalah background Lisa Blackpinknya ya Yang akan kita tarik kesini bro Oke pertama-tama kita langsung ke tutorial bro Kali ini kalian bisa tekan klik web pada keyboard kalian Untuk memunculkan quick selection tuh Kita akan menyeleksi bagian-bagian orangnya bro Nah kita akan menyeleksi bagian Lisa Blackpinknya Langsung klik web pada keyboard kalian bro Langsung saja Oke bro Dan apabila kalian pengen Tahu tombol shortcutnya Shortcutnya ini Kita bisa tekan pada keyboard Yaitu tutup kurung untuk memperbesarkan brushnya Dan kalian apabila ingin memperkecilkan brushnya Kalian bisa tekan Buka kurung bro Nah Ya buka kurung untuk memperkecil brushnya Dan apabila kalian pengen men-zoom in dan zoom out Kalian bisa tekan ALT Ditahan sambil screw pakai mouse kalian Nah untuk maju mundur seperti ini bro Dan apabila kalian pengen menggeser Apabila kalian gak ingin ribet-ribet gitu Kalian bisa tahan space Nah Tahan aja space kalian Dan sampai muncul tanda tangan seperti ini Kalian langsung geser-geser seperti ini Nah biar mempercepat editing kalian Nah dan itu saja Tombol shortcutnya langsung kita ke editing Nah yuk kita lanjut seleksi lagi Dan kita harus nyeleksi bagian rambut Dan tangannya juga Seperti tadi kita menggunakan tombol shortcut Nah bro apabila kalian sudah seperti ini Kalian bisa Ketulis ini bro Untuk bisa menarik bagian semuanya ini Kalian langsung saja Tahan mouse kalian Tarik saja bro Ke background yang satu ini Nah Dan kalian lepaskan pada mouse kalian Sampai seperti ini Dan tenang saja bro Apabila kalian terlalu kecil seperti ini Kalian bisa tekan Ctrl CTRL plus T pada keyboard Untuk memunculkan border Seperti ini bro Dan kalian tekan shift Untuk memperbesarkannya Supaya rata bro Nah Seperti ini bro Dan apabila Kalian pengen menyesuaikan Bisa geser-geser seperti ini bro Nah nanti akan aku geser seperti ini bro Sabar dulu Kita perbesarkan dulu ya Nah kita enter dulu ya bro Karena ini blur ya Nah Supaya Nah hasilnya akan seperti ini bro Ya Kadang saya pengen ngakek juga Ngelihat foto yang satu ini ya bro Dan kita geser-geser dulu ya bro Kita Ctrl T lagi bro Untuk menyesuaikan background Dengan Ya Lisa Blackpinknya ya bro Ya muka saya memang seperti itu bro Harap dimaklumi bro Oke Kita geser-geser dulu sebentar Saya menggunakan keyboard ini Menggesernya Nah bro Kurang lebih Nanti Ya mungkin kurang lebih seperti ini bro Lisa Blackpinknya Kita enter saja apabila sudah seperti ini bro Nah Ini Kurang miring ya Kita miringkan dulu Nah bro Enter lagi Oke bro Apabila sudah seperti ini bro Kalian Bisa Kembali Untuk menghapus bagian tidak pentingnya bro Nah yang ini nih Ini background yang tidak penting seperti ini bro Nah maksudnya Background yang tidak penting Yang ini Nah bro Kebuat ya seleksi kita tadi Agak kurang rapya Kalian bisa tekan E pada keyboard Untuk memunculkan E Racer Tool Dan Seperti tadi Seperti tadi bung Apabila kalian memperkecil Dan memperbesarkannya Pakai buka kurung Dan tutup kurung Untuk memperkecilkannya bro Dan langsung kita Editing Kita hapus dulu bagian-bagian Yang tidak penting Dan jangan lupa kalian harus Menggunakan brush yang ini ya bro Saya rasa Semua Photoshop Rasanya ada ya Memakai brush yang satu ini Jangan yang ini Yang ini aja bro Nah Oke langsung saja kita Hapus bagian-bagian Yang Dianggap tidak penting Seperti ini bro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Apabila sudah seperti ini Kalian Tinggal Sesuaikan aja bro Warnanya ya bro Dan kali ini aku pengen Mewarnai dulu ya bro Nanti Kita akan membuat Epic bayangan Dan kali ini kita langsung Pergi ke tools yang ini bro Untuk mewarnai nantian Dan kalian Untuk mewarnai Kalian harus bisa Menekan Control Sambil ditahan Atau CTRL Sambil klik disini bro Yang border ini bro Border ada objek ini Kalian klik 2 kali pada mouse kalian Dan Hasilnya akan seperti ini Dan kalian klik Oke saja bro Nah Waktunya kita akan Menyeleksi Dan ini kan sudah terseleksi semua Baru sampai garis-garis Putus ini kelihatan Waktunya kita akan melakukan Curve ya Itu penyusuan warna Nah Ini kan putihnya Kayak putih kuning gitu ya Kena bleach ya Dan oke Kita langsung Otak atik dikit bro Nah kita sesuaikan dulu bro Ini sebagai Warna dasar dulu ya bro Tidak Jadi warna alpha dulu ya Dan Kita lanjut lagi Ke langkah kedua Kita kalian klik Control lagi bro Kita klik 2 kali lagi Untuk menyeleksi bagian ini Kita tambahkan Efek Saturasi Bro Yaitu hue and saturation Maksudnya ya Sama aja Nah kita akan Beri warna Merah-merah Kemerah-merahan gitu ya Biar Kepada Lisa Black Pink Dan kita tutup lagi bro Dan kalian bisa Kembali Tekan itu lagi bro Nah Seperti tadi lagi Tekan control Dan klik Pada mouse kalian 2 kali Nah Pokoknya kalian Mewarna itu Menyeleksi secara cepat Cukup seperti itu aja bro Tidak usah terlalu Ribet gitu Nah Waktunya kali ini kita akan Nah ini sudah Kita akan melakukan Color balance ya Nah ini adalah Teknik warna Nah bro Ini sedikit Mengaruh juga ya Sebenarnya ya Ini Kita akan memainkan Warna kuning Kita kurangin ya Warna kuningnya Karena terlalu kuning banget Ini masalahnya ya Oke kita geser-geser dulu Kita sesuaikan selera kalian bro Apabila kalian di rumah Ini adalah Teknik paling banyak Memainkan warna ya Disini Oke Kita kurangin dulu Oke Ini terlalu biru Nah bro Kurang lebih seperti itu Nanti bisa saja diubah Apabila Waktunya kita tambah lagi bro Nah Kalian kita tambah itu Akan memberikan efek Sharpen ya bro Kita pergi ke filter Nah apabila sudah terseleksi tadi Kita pergi ke Sharpen Dan Sharpen yang secara otomatis saja bro Nah Kan agak lebih tajam gitu Ini kan sudah terseleksi seperti ini Kita lanjutkan kembali Untuk melakukan curve Nah bro Kita kelakuan curve lagi Ada ini Mungkin ini satu kali curve Dan ini mungkin dua kali curve ya Mungkin Nah kita agak sedikit gelap-gelap ya Jangan terlalu gelap Jangan terlalu terang Nah bro Ya ini kan ke atas Ini bagian agak Apa ya ini sisi gelapnya sih Sebenarnya ini sisi terangnya Nanti Nah ini kan sisi terangnya Tapi masalahnya kita akan menggunakan Nah sesuaikan dulu ya Sebenarnya Nah ini kan Warnanya terang-terang gelap gitu ya Oke Sesuaikan dulu Bentar Hmm Terlalu terang masalahnya Oke Kurang lebih seperti ini dulu bro Kita otak-otaknya Nah Apabila sudah seperti ini Waktunya kita akan Melakukan sedikit Warnaan lagi bro Hue and saturationnya Nah Saturasinya kita tambahin Atau kurangin ya Hmm Kalau kurangin seperti ini Tambahin seperti ini Kayaknya Ya dikurangin sedikit ya Nah bro Kurang lebih seperti ini bro Dan Waktunya kita akan Memberikan efek bayangan ya bro Nah ini mungkin Dan bagi saya Memberikan efek bayangan ini Cukup Susah-susah Gampang juga bro Waktunya kita akan Memberikan efek bayangan ini Hampir jadi ya bro Warnanya Hmm Kita sesuaikan dulu ya bro Kita akan memberikan efek bayangan Di sini bro Dan waktunya Kita gabungkan dulu ya bro Semuanya ini Nah Kalian pergi ke layar paling atas Yang ini Dan kalian tekan shift nanti ya Tunggu dulu Kalian tinggal klik Tekan shift Kalian klik ke sini Nah otomatis akan terseleksi Seperti ini layarnya Dan kalian klik Kanan pada mouse kalian Dan akan muncul Seperti ini Hasil pilihannya Dan kalian Pilih Merge layers Untuk menggabungkan Semua layers tadi Biar tidak terotak atik bro Nah Kurang lebih seperti itu Dan Kali ini kita Akan memberikan efek Biar dramatis gitu kan Karena ada efek bayangan ini Kan kena bleach gitu kan Dan harusnya kita Ketekan efek bayangan ya Harusnya Dan kali ini kita akan membuat Bayangan sendiri bro Nah Oke Pertama-tama Kita harus menghapus dulu ya Rasanya ini kurang up roll ya Apabila ini kan Tangan saya di depan ya Eh maksudnya di belakang Tangan saya kurang up roll Gini ya Yaudah Kali ini kita hapus dulu Nah Kalian bisa tekan E pada keyboard Nah Untuk memunculkan era search Seperti tadi Kalian gunakan yang ini aja bro Jangan yang atas Yang atas ini terlalu Mulus Yang ini yang agak kasar Ini kita kurangin dulu Opacity nya Biar kelihatan Seberapa gitu ya Dimana letak tangan saya Nah Kau get Tangan letak tangan saya Disini ternyata Nah kita hapus Nah seperti ini bro Kita menghapusnya Kalian Kalian Untuk mengurangi Atau mengecilkan bruce Kalian bisa pakai Buka kurung Dan tutup kurung Untuk membesarkan bruce nya Seperti itu Ingat bro Harus ingat itu Tombol circuit nya Dan Apabila sudah Seperti ini Kita puluhkan lagi Jadi 100% Nah ini kan udah Seperti ini kan Hasilnya bro Nah Dan kali ini kita Akan memberikan Efek bayangan Ini kan Sudah seperti ini kan Waktunya kita akan Memberikan efek bayangan Oke Dan Kita tambah dulu Layar baru ya bro Pakai yang ini Nah Create A new Layer Artinya kita menambah Baru layar Biar layar yang ini Tidak terlalu takatik Takutnya nanti Terlalu takatik ya bro Kita tambah layar baru Udah Kalian bisa tekan B pada keyboard Untuk memunculkan Yang ini bro Bruce Bruce Nah ini kan agak terlalu besar Gitu Nah kita ubah-ubah aja nanti ya Dan jangan lupa Kalian harus menggunakan Warna hitam Ya hitamnya Agak pekat-pekat Kita oke aja ya Dan disini Waktunya kita Melakukan Bruce nya ini Harusnya Jangan terlalu Besar dulu Angkanya kita Opacity nya kita kurangin bro Jangan 100% Karena 100% Nanti akan warna hitam Pekat gitu ya Jadi kita kurangin Itu sekitar 7% 7% aja ya bro Dan jangan lupa Layarnya ini Kita taruh disini bro Di bawah Objeknya Nah objeknya harus di atas Dan bayangannya harus di belakang Dimana-mana bayangannya di belakang Gitu ya Gak ada paling depan bayangan Emangnya hantu gitu Langsung saja Kita Warnai Atau kita beri efek bayangan Dan Kembali Waktunya kita kecilkan dulu ya Pakai Buka Kurung Kecilkan Bruce nya Nah Dan contoh bayangannya Nanti Contohnya ya Akan seperti ini bro Nah Nah Kayak ada hitam-hitamnya disini bro kan Apabila kalian kurang tebal Kalian bisa tambah lagi Sekitar berapa ya Ini kurang tebal kayaknya ya Nah bro Tuh Udah kelihatan kan bro Agak Sisi gelapnya gitu Di tubuh aku Nah ini Ini sebelum kita beri efek bayangan Seperti ini Dan ini kita beri efek bayangan Nah bro Kita perkecilin lagi Bruce nya Biar lebih menyatu gitu Nah Oke Kita beri efek bayangan seperti ini Kita tambahin lagi disini Dan kita kecilin lagi Bruce nya Nah Kita kecilin Jangan lupa pakai yang mulu sini ya bro Oke Kita seperti ini Sesuaikan ya bro Nah ini kan warna Ini ya Oke Nah seperti ini bro Kita harus menyesuaikannya Bayangannya ya Hmm Oits Oke Kita Tambah kesini lagi bro Jari-jarinya ya Oke Jari-jarinya udah Dan Tambahkan yang disini lagi Ini Tambahkan di bagian Siku nya Ya Kalian apabila ini Sesuai selera kalian ya Apabila pengen seperti ini Nah Bayangannya udah sih Sepertinya nih Tapi Menurut aku Ini Rambutnya ya Kurang Mantap ini rambutnya Kelihatan Agak editan ya Haha Emang editan sih sebenernya Lagi kita tambahkan Tambahkan lagi ya Bagian Yaitu Bagian Bayangannya Kita tambahkan terus Sampai kelihatan Seperti lekukan Bayangan Seperti itu bro Haha Ya Mungkin Ini Tidak Sebagus Apa yang kalian Pikirkan nanti ya Oke Apabila Sudah Terbuat Bayangan Seperti ini Bro Waktunya Kita akan Merapikan dulu Rambut Bagian Lisa Blackpink Ini ya Karena Ini Kayaknya Kurang Bagus Ya Kelihatan Menghapus Kita langsung Hapus Kalian Kita Ketul Sini Dulu Kalian Bisa Tekan E Pada Keyboard Untuk Memunculkan Era Sertu Nah Waktunya Era Sertu Ini Kita Menggunakan Yang Ini Yang Mulus Dan Kita Perbesarkan Dulu Terus Pakai Tutup Kurang Maksudnya Kalian Jangan Lupa Pindah Kesini Apabila Kalian Klik Ini Otomatis Kalian Menghapus Bayangan Ntar Bayangannya Yang Hapus Nanti Kita Akan Memberikan Penghapusan Kepada Lisa Blackpink Oke Kita Hapus Dulu Nah Pelan Pelan Kita Hapus Jangan Terlalu Apa Ya Jangan Terlalu Tergesa Gesa Maksudnya Menghapusnya Harus Santai Oke Seperti ini Bro Kurang lebih Menghapusnya Sans Saja Gitu Nah Bro Sampai Seperti Ini Oke Dan Apabila Sudah Seperti Ini Bro Waktunya Kayaknya Menurut Kalian Kurang Apa Gitu Ya Hah Menurut Aku Kali Kita Akan Memberikan Efek Apa Ya Dulu Ya Bentar Kita Periksa Dulu Ya Belakang Ntar Kita Akan Memberikan Tambahan Bayangan Lagi Di Belakang Oke Bro Kita Kembali Ketulis Yang Ini Kita Kalian Klik Kembali B Pada Keyboard Untuk Memunculkan Bruce Tool Nah Kali Kita Akan Memberikan Efek Bayangan Di Belakang Lisa Black Pink Dan Jangan Lupa Perbesarkan Dulu Pakai Tutup Kurung Memperbesarkan Bruce Dan Jangan Lupa Pindah Kesini Tulsnya Bro Pindah Dulu Layarnya Kesini Nah Kalian Pindah Dulu Layarnya Kesini Jangan Ini Ini Dulu Ya Dan Waktunya Kita Akan Melakukan Bruce Tool Oke Nah Ini Nah Kelihatan Bro Efek Bayangan Bayangannya Ini Adalah Sekitar Bayangan Terkena Blitz Misalkan Ya Bisa Dikatakan Seperti Itu Ya Mungkin Efek Terkena Bayangan Blitz Ya Rata-rata Seperti Itu Nah Bro Dan Kita Lihat Dulu Ya Hasil Yang Sebelum Kita Edit Maksudnya Belum Edit Melalui Bayangan Ya Nah Ini Tanpa Bayangan Dan Ini Ada Yang Sudah Pakai Bayangan Oke Kurang Lebih Seperti Itu Bayangannya Apabila Terlalu Tebal Kalian Tinggal Dengan Mudah Gitu Kurangin Opacity Apabila Kalian Terlalu Tebal Misalnya Itu Bayangannya Kalian Kurangin Opacity Oke Menurut Aku Sekitar Seperti Ini Ini Saja Bro Dan Apabila Sudah Seperti Ini Kita Akan Memberikan Efek Aquamarine Aquamarine Apa Bro Aquamarine Buat Apa Ya Buat Biar Lebih Real Kita Berikan Efek Vibrance Dan Kalian Jangan Lupa Pergi Ke Sini Lagi Ke Vibrance Kita Berikan Efek Aquamarine Pada Badan Aku Nah Badan Aku Yang Kena Efek Aquamarine Waktunya Kita Tutup Dulu Kita Memberikan Efek Bayangan Juga Bukan Bayangan Memberikan Efek Aquamarine Kepada Lisa Black Pink Kalian Seber Jadi Kita Harus Menyeleksi Bagian Lisa Black Pink Kita Kita Akan Menyeleksi Melalui Tombol Sharket Yaitu Tekan Control Sambil Ditahan Dan Kalian Klik Mouse Dua Kali Harus Ingat Itu Kalian Klik Oke Saja Bro Dan Pergi Kesini Lagi Nah Waktunya Kita Vibrance Kita Berikan Efek Aquamarine Nah Bro Kurang Lebih Seperti Ini Bro Oke Menurut Aku Ini Agak Ngakak Ngakak Juga Ngeliat Foto Fotonya Kayak Gini Bro Ini Bagian Saturasinya Bro Dan Ini Bagian Apa Ya Saya Lupa Ini Apa Namanya Ya Bagian Aquamarine Aquamarine Nggak usah Mampir Saja Saya Lupa Oke Ini Lisa Black Pnya Kita Kurangin Seperti Ini Bro Ini Minusnya Bukan Minus Harusnya Nol Aja Nah Nol Seperti Itu Bro Kita Sesuaikan Dulu Efeknya Kurang Lebih Kurang Lebih Seperti Ini Ya Bro Nah Kurang Lebih Seperti Ini Bro Efek Aquamarine Yang Kita Berikan Nah Tunggu Bentar Nah Kurang Lebih Seperti Ini Bro Efek Aquamarine Kita Tutup Blue Nah Dan Ini Yang Belum Diberi Efek Aquamarine Dan Ini Sudah Diberi Efek Aquamarine Sedikit Ya Dan Apabila Sudah Seperti Ini Ini Kan Bagian Lisa Black Terlalu Terang Gitu Bro Kita Bisa Gelapi Dulu Ya Kita Seleksi Lagi Kembali Pakai Tekan CTRL Sambil Ditahan Klik Mouse Dua Kali Nah Waktunya Kita Pergi Kesini Lagi Ke Kurve Nah Untuk Mengurangi Intensitas Cahaya Agak Terlalu Terang Ini Bagian Lisa Black Pink Nah Kalian Bisa Otak Atik Antara Atas Dan Bawah Ini Bro Kita Otak Atik Aja Bro Kalau Atas Seperti Ini Gelap Terlalu Gelap Terlalu Gelap Nah Ini Terlalu Tajam Oh Ini Jangan Terlalu Tajam Bro Soalnya Gak Bagus Ini Hasilnya Nah Kita Gelapi Kurang Lebih Seperti Ini Ini Bagian Tengah Ya Bro Bagian Tengah Nah Menarik Seperti Ini Bagian Tengah Oke Dan Ini Bagian Apa Ya Saya Lupa Juga Ini Pokoknya Kurang Lebih Seperti Inilah Bro Oke Kita Mainkan Dulu Saturasi Saturasinya Kurt Saturasinya Ini Bentar Saya Akan Memainkan Dulu Ini Kontrol Z Aja Bro Ini Kontrol Z Juga Ya Kontrol Z Dulu Ya Karena Nah Kurang Lebih Seperti Ini Kita Kurangin Dulu Evo City Nah Oke Ini Tahap Penyesuaian Seperti Ini Agak Susah Susah Gampang Bro Kenapa Susah Gampang Karena Seperti Inilah Bro Susah Susah Gampang Nah Kurang Lebih Seperti Ini Waktunya Kita Tutup Bro Nah Ini Kan Masih Kurang Real Ya Bro Kenapa Masih Kurang Real Karena Saya Melihat Ini Tangan Lisa Black Agak Terkena Hitam Hitam Ya Bro Gak Mungkin Kan Orang Korea Gitu Terlalu Gini Ya Bro Kulitnya Waktunya Kita Akan Melakukan Sedikit Penyeleksian Pemutihan Ya Ini Teknik Curang Sebenarnya Kalian Seperti Tadi Lagi Bro Tekan CTRL Sambil Ditahan Dan Klik Mouse Dua Kali Nah Untuk Melakukan Seleksi Ini Kan Terseleksi Semua Bro Nah Kalian Tenang Saja Kalian Klik W Pada Keyboard Kalian Nah Waktunya Kita Minus Ini Kita Pilih Minus Ini Dan Perbesarkan Dulu Bruce Kalian Oke Kita Perbesarkan Dulu Pakai Tutup Kurung Kita Kurangin Nah Ini Bagian Teknik Gak Bisa Dikatakan Sangi Tubuh Dari Lisa Black Ini Jangan Berpikiran Jelek Dulu Maksudnya Oke Apabila Sudah Seperti Ininya Bentar 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 Sampai Mana Nah Kurang Selebih Disini Aja Bro Kita Pergi Kesini Lagi Bro Sini Lagi Perginya Dan Kita Langsung Ke Breakness And Contrast Nah Ini Adalah Wadah Seperti Tadi Juga Bro Wadah Seperti Penerangan Juga Seperti Kuruf Juga Tapi Ini Agak Sedikit Lebih Halus Mungkin Ya Perasaan Aku Ini Teknik Nah Ini Gelak Banget Kan Dan Ini Agak Terang Terang Mendingan Ini Adalah Tempat Aku Biasanya Melakukan Memutihkan Benda Benda Disini Aku Biasanya Memutihkan Ingin Mencerah Cerahkan Benda Karena Apabila Tidak Ingin Kasar Kalau Di Kuruf Tadi Agak Terlalu Kasar Nah Kurang Lebih Seperti Ini Bro Plus 26 Breakness Dan Kontras Sekitar Minus 3 Kita Tutup Dan Apabila Kita Lihat Dulu Nah Yang Sebelum Diberi Breakness Contras Nah Ini Adalah Tangan Yang Belum Diberi Kontras Dan Ini Yang Sudah Diberi Kontras Agak Terangan Dikit Nah Oke Kita Kurang Dulu Opacity Biar Tidak Terlalu Terang Banget Ya Oke Dan Apabila Sudah Seperti Ini Bro Kalian Menurut Kalian Apa Gini Yang Kurang Ya Bro Nah Menurut Aku Kurang Kurang Cerah Ya Orang Ya Sayanya Maksudnya Kurang Cerah Bukan Lisa Black Sudah Pasti Gitu Kalian Bisa Kembali Ke Background Awal Gitu Nah Kalian Kembali Kesini Dan Kalian Pergi Ke Kurve Untuk Melakukan Penerangan Kemana Ya Kebagian Orang Nah Ini Yang Di Otomatik Oke Kalian Aku Pengen Memberikan Aku Sih Ngematoknya Di Bagian Tengah Ya Jangan Pinggirnya Aku Pengen Menarik Menarik Sedikit Ya Menaikan Sedikit Gitu Nah Ini Sedikit Aja Menaikan Sedikit Aja Nah Tidak Terlalu Banyak Menaikan Sedikit Bentar Jangan Oh Ini Kacau Oke Kurang Lebih Seperti Ini Bro Dan Habis Disini Aku Pengen Memberikan Efek Warna Kuning Kuning Juga Bro Dan Kita Kembali Kesini Lagi Bro Dan Kita Pergi Color Balance Nah Untuk Memberikan Efek Kuning Kuning Kepada Efek Semua Background Aku Bukan Lisa Black Pink Lagi Background Akunya Yang Kena Dan Kita Beri Science Kepada Red Ratenya Red Ratenya Kurang lebih Seperti Ini Ratenya Bro Oke Kita Sesuaikan Dulu Sesuaikan Nah Oke Yap Kurang Lebih Seperti Ini Bro Nah Menurut Aku Apa Yang Kurang Kira Kira Lagi Disini Bentar Bro Bentar Dulu Menurut Aku Kurangnya Dimana Ini Kan Mungkin Terlalu Kuning Kita Kurangin Opacity Biar Tidak Terlalu Kuning Tidak Terlalu Cerah Oke Nah Bro Bener Aku Udah Oke Kita Periksa Dulu Kita Bisa Kembali Kesini Bro Nah Kalian Bisa Kembali Kesini Kekontrol Sambil Ditahan Klik Mouse Dua Kali Kita Menurut Aku Di Mata Aku Kalo Menurut Kalian Mungkin Sah Saja Nah Biar Agak Sedikit Tajam Tajam Warnanya Ini Bukan Tajam Lagi Terlalu Gelap Oke Kita Sedikit Aja Nah Aduh Ini Dia Nah Oke Jangan Terlalu Terang Jangan Terlalu Gelap Dan Oke Kurang Lebih Seperti Ini Bro Penggelap Dan Boom Inilah Foto Yang Sudah Kita Edit Bersama Bro Gimana Bro Foto Hasil Editing Kita Hari Bersama Lisa Blackpink Nah Ini Mungkin Agar Ini Mungkin Agak Kontroversial Bro Ya Ngedit Bersama Foto Lisa Blackpink Ini Ya Mungkin Ya Aku Saja Geli Geli Gitu Gimana Kita Pengen Ketau Ngedit Foto Yang Satu Ini Karena Ya Saya Tau Lah Muka Saya Seperti Ini Diedit Dengan Artis Yang Seperti Ini Bro Mungkin Kalian Apabila Pengen Request Tutorial Atau Nanya Tentang Seputar Photoshop Kalian Bisa Langsung Ke Instagram Saya Di Rizky Rizky RY Underscore Dan Disana Banyak Contoh Contoh Editing Editing Yang Saya Edit Gitu Ya Kalian Bisa Nanya Langsung Apa Tutorial Selanjutnya Terserah Kalian Dan Apabila Kalian Gak Gak Pengen Repot Langsung Ke Kolom Komentar Saya Saja Yang Di Bawah Ini Di Youtube Saya Langsung Komen Saja Pasti Aku Balas Bro Langsung Aku Respond Nah Mungkin Tutorial Kali Ini Cukup Sampai Disini Saja Bro Dan Selebihnya Kita Serahkan Kepada Ahmad Rizky Nah Bro Seperti Itulah Tutorial Kita Gimana Bro Bagus Kan Bro Dan Sekian Dulu Tutorial Banyak Ya Bro Bahkan Request Lebih Banyak Dari Episode Sebelum Kalian Sudah Men-Support Aku Bikin Tutorial Kali Ini Bro Nah Seperti Biasa Sebelum Meninggalkan Video Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Bersana Biar Berkembang Untuk Kedapannya Dan Jangan Lupa Nyalakan Notifikasinya Biar Tidak Ketinggalan Video Baru Kali So Saya Ahmad Rizky Mait Tunggu See Sub indo by broth3rmax